Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dianu Yogta Fenty Dari kelas 10 Wipanam, nomor 22 Disini saya ingin menjelaskan sedikit Tentang pengertian dari Hidra Dan cipres hidup dari Hidra Hidra adalah jenus dari hewan air tawar kecil Hidra juga merupakan hewan pemangsa Yang termasuk dalam film seni Darya Dan kelas Hidrozoa Hidra banyak ditemukan di air tawar Yang bersuhu tropis dan tidak tercemar Hidra juga termasuk hewan mitis luler Yang memiliki tubuh berbentuk tabung Panjang tubuhnya diperkirakan 10 mm Hidra hanya dapat dilihat Menggunakan mikroskop Dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata Berbicara mengenai sistem taksonomi dari Hidra Maka kita akan menjelaskan bahwa Makhluk unik ini merupakan bagian dari kingdom animalia Secara taksonomi dari Hidra sendiri adalah Kingdom sama dengan animalia Sub kingdom sama dengan eumetazoa Film sama dengan sinidaria Sub film sama dengan medusozoa Kelas sama dengan hidrozoa Sub kelas sama dengan leptolinae Ordo sama dengan antomedusae Subordo sama dengan capitata Famili sama dengan hidrae Jenu sama dengan hidrae Ciri-ciri umum hidra SP Hidra hidup menempel dengan vegetasi Dengan dasar tubuh tubular Seperti kebanyakan hidrozoa Yang menghabiskan sekitarnya bagian dari kehidupan mereka Dalam bentuk bebas berenang Hidra hanya ada sebagai polip Panjangnya hanya beberapa milimeter Takor dilengkapi dengan sel midosir Yang mengandung nematokis Yaitu racun berbentuk sangat untuk memburu mangsa Hidra dapat berproduksi secara seksual maupun aseksual Perkembangan biakan aseksual Terjadi saat sel prema jantan membuai sel telur betina Sedangkan perkembangan biakan seksual Terjadi secara garis besar sistem perkembangan biakan pada hewan Dapat dibagi menjadi dua bagian Yaitu sistem perkembangan biakan generatif Dan cara perkembangan biakan vegetatif pada hewan Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui Bahwa sistem perkembangan biakan generatif pada hewan Dibagi menjadi beberapa jenis Seperti vivipar, ovipar, dan ovovipar Sedangkan pada sistem perkembangan biakan vegetatif pada hewan Dapat juga dibagi menjadi tiga bagian Yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri Hidra sendiri merupakan salah satu hewan Yang melakukan perkembangan biakan secara vegetatif Yaitu melalui tunas Namun hal yang cukup unik terjadi pada hidra Adalah hewan yang satu ini Tidak hanya dapat berkembangan biakan secara aseksual Tetapi hewan yang satu ini Bisa juga berkembangan biakan dengan cara seksual Siklus perkembangan biakan secara seksual Biasanya akan dilakukan oleh hidra Jika berada dalam kondisi mendesak Perkembangan biakan seksual Hanya akan dilakukan oleh hewan yang satu ini Jika kondisi lingkungan tempat Jika dia hidup mengalami kekurangan Dalam jumlah makanan Pola siklus perkembangan biakan seksual Seperti Hal pertama yang selalu terjadi Dalam siklus perkembangan biakan hidra Adalah diawali dengan munculnya tunas Tahap selanjutnya adalah Pelepasan sel sperma oleh hidra jantan Pelepasan sel sperma ini Akan melalui organ yang bernama Gonat jantan Tahap berikutnya adalah Sel sperma tersebut akan diterima oleh Ovarium hidra betina Tahap berikutnya Selanjutnya Pelepasan sel telur oleh hidra betina Biasanya dalam proses pelepasan ini Akan bersamaan dengan kematian pada hidra tersebut Tahap terakhir adalah Sel telur yang telah dibuai Akan berubah menjadi embryo Dari embryo tersebut Akan berubah menjadi polik Untuk kemudian berkembang menjadi hidra muda Sedangkan Siklus perkembangan biakan melalui tunas Akan dilakukan oleh hidra Ketika sumber makanan berlimpah Jika kondisi lingkungan tempat hidup hidra tersebut Memiliki sumber makanan yang berlimpah Maka hidra akan cenderung Memilih untuk melakukan perkembangan biakan Secara tunas Siklus perkembangan biakan melalui tunas Seperti Tahap pertama Yang akan dimunculnya Yang akan dimunculnya Kuncuk Pada badan induk Tahap berikutnya adalah Munculnya Tentakel dan mulut Pada kuncuk tersebut Setelah itu Tunas tersebut akan melalui proses Pemisahan diri Pada proses ini Hidra yang memisahkan diri Akan berukuran kecil Biasanya Pada hidra yang masih Baru Ini akan memiliki Ukuran 3 atau 5 ukuran hidup Dengan siklus kehidupan Yang sangat unik tersebut Bisa dikatakan Bahwa hidra dapat hidup Dalam kondisi lingkungan yang cukup keras Pada proses pertumbuhan Dan perkembangan yang ada Bisa dikatakan Bahwa hidra memiliki Siklus hidup yang cukup lama Namun Siklus hidup tersebut Akan sangat bergantung pada Kondisi dari lingkungan Dimana hidra tersebut hidup Itu tadi beberapa informasi Mengenai cara perkembangan Pihakan hidra Dan pengertian dari hidra Yang bisa saya pelajari Dan saya jelaskan Kepada kalian semua Dengan itu Terima kasih Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih